Intro Beropasal 2 ayat 1 sampai ayat yang tersebut Ayat 1 sampai ayat yang tersebut Bagi yang pertama yang saya bagikan puan kita pada bagian Berapa saya beri bersama 1, 1, 2, 3 Seorang perempuan lelik Lalu mengandunglah dia yang melakirkan seseorang dengan laki-laki Ketika dilihatnya bahwa anak hidup santi Disebunyi dengan 3 bulan namanya Tetapi dia tidak dapat penyelitiannya lebih lama lagi Sebab itu diharginya sebuah kaki pandan Dengan kala-kala baik-da Diletakkan hamba itu di dalam Dan kita rupiah Ketika itu di tengah-tengah Berau di sesuai Untuk melihat apakah yang akan terjadi Maka datanglah bukir berau Untuk mandi di sesuai Sedangkan daya-daya berjalan Dalam tegi sungai Lalu terlihat olehnya tegi yang di tengah-tengah Berau itu Maka disuruhnya lah Banyak perempuan untuk memendunnya Ketika di bukanya Dilihatnya baik itu Dan tampaknya Namis Sehingga belas kasihanlah Ia kepada Dan berkata Dan itulah ini baik Orang Ibrani Lalu bertanyalah Kakak Ketika itu Kepada putri berau Akan Bukankah Bagi tuan putri seorang Dengan penyusul Dari Kerempuan Ibrani Untuk menyusulkan Bayi Bagi tuan putri Sahut Putri berau Kepadanya Baiklah Lalu pergilah gadis ibu Memanggil Ibu bayi Maka berkatalah Putri berau Kepada ibu itu Bawalah bayi itu Dan susukanlah Ia bayi itu Maka aku akan Memberi upah Kepadamu Kemudian Perempuan itu Mengambil bayi itu Dan Kepadanya Ketika anak itu Telah besar Dibawahnya Lalu pergilah Dan mengangkatnya Menjadi anaknya Dan menemayu Musas Sebab katanya Karena aku telah Menangkutnya Puji Tuhan Bapak itu Sedangku yang dikasih Tuhan Bagian yang pertama Yang kita belajar Yang saya akan Sampaikan Buat Bapak ibu sedara Pada pagi hari ini Dan ayat 1-10 ini Kalau kita melihat Bagaimana Cara kerja Allah Cara kerja Allah Bukan cuma Satu pihak Tetapi dua pihak Dimana Kepada Kauan Israel Tetapi juga Kepada Perumisnya Tetapi yang Sampaikan Buat kita Pada pagi hari ini Kalau kita melihat Dari bagian Ayat 1-10 Kalau kita lihat Awalnya Yahobet Yahobet ini Begitu Apa Berkomitmen Sudah-sudah Kita lihat Yahobet sangat Berkomitmen Untuk mempertanggungkan Baik Daripada Musaim Dia punya Komitmen Yang besar Karena Saya percaya Bahwa saat itu Bukan cuma Dia merasa Bahwa itu Anaknya Tetapi Saya percaya Bahwa Yahobet ini Juga merasa Bahwa Pasti Ada Puasa Tuhan Ada campur Tangan Tuhan Sehingga dia bisa Melahirkan Seorang anak Lagi-lagi Karena pada saat itu Dia Ketika dia Hamil Dia berdoa Untuk apa Supaya Yang lahir Jangan Anak Lagi-lagi Karena kita lihat Bagian ini Pada saat itu Firal Memberitahkan Bahwa Setiap Anak-anak Yang Anak-anak Lagi-lagi Yang lahir Pada saat itu Harus Dibunuh Tetapi Apa yang terjadi Ketika dia Melahirkan Ternyata Bukan yang diharapkan Bukan anak Tuhan Tetapi Lagi-lagi Dan ini adalah Salah satu Masalah Yang besar Ambran Kenyakoban Keluar Kayak ini Diperhatikan Dengan sebuah Tantangan Masalah Yang besar Makanya Kita lihat Ayat-ayat ini Mereka mulai Sembunyikan Bayi Musa Pada saat itu Mereka mulai Tapi sesudah Tiga bulan Sudah bisa menangis Orang kan bisa Mendengar Dan apa yang terjadi Mulai ada Ketakutan Ada kepanikan Tetapi Saya percaya Kalau bagian ini Yang kita baca Ternyata Ada satu hal Ada hal Yang lebih Dari diri Yang kebetul Yang Tuhan Pakai Untuk Bisa Menyelamatkan Bangsa Saya Karena itu Kita melihat Hal-hal Satu hal Yang luar biasa Kita bisa belajar Kita bisa belajar Dari bagian Dari dirinya Yahud Apa itu Dia bisa Mendenahkan Pribadi Ada pergumulan Yang besar Ada tantangan Yang dihadapi Kesemitan Yang sangat besar Yang dihadapi Saat itu Bahwa baik Dan dia Dia pertahankan Pasti Kalau kita pun Pasti di Tetapi Responnya Pada saat itu Yang harus kita belajar Ketika kita Menghadapi Saat itu Persoalan Dia bisa Menyelamatkan Berita Ini adalah Salah satu sikap Yang seringkali kita Remehkan dalam Sikap tenang Bukankah setiap Persoalan Masalah Yang seringkali Kita tidak Sanggup Padahal itu Masalah kecil Yang seringkali Saya Tidak Sanggup Seringkali Mungkin Bapak-Ibu Di tempat Kita tidak Sanggup Untuk kita Mengatasi Padahal itu Masalah kecil Karena sikap Kita tidak Tenang Kalau Yaakobet Pada saat itu Tidak Tenang Tidak Mungkin Ada pikiran Ambil Sebuah Tempat Terus Dibuat Terus Ditaruh Di tengah Sungai Saya tahu Itu memang Hikmat Tetapi Kalau Wah Itu Kata orang Cerebon Kalau Yaakobet Kerasa 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 Tidak Tenang Dalam hidup Apa Pasti Tidak Ada Cara Kemua Buat Dia Pada Satu Oleh Karena Ini Setiap Kita Yang Hadir Pada Satu Sikap Tenang Ketika Kau Menhadapi Persoalan Itu Penting Kau Tenang Menhadapi Dengan Tenang Masalah Masalah Yang Kita Hadapi Dalam Hidup Ini Ada Kekuatan Ada Kuasa Ketika Kita Punya Kuasa Kita Punya Kekuatan Pasti Kita Temukan Jalan Contoh Hari-hari Ini Apa Yang Kita Laku Hari-hari Ini Apa Yang Kita Hadapi Virus Seringkali Berita Walaupun Pagi Mungkin Kita Dapat Berita Dan Teman Ada Yang Meninggal Karena Ini Ada Yang Meninggal Karena Ini Mulai Terinimidasi Ketika Kita Baca Itu Mulai Mulai Tidak Dengan Dimana 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 Oleh karena Itu Pagi Hari-hari Ini Setiap Kita Sikap Untuk Kau Merespon Sebuah Masalah Hari-hari Dengan Karena Kau Punya Tuhan Yang Sangat Kita Berkata Begini Coba Kita Baca Yesai Pasal 30 Ayat 15 Kita Baca Ini Baca Yesai Pasal 30 Ayat 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 Sering Kita Baca Kita Baca 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 1 2 3 Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Yang Maha Hudus Allah Israel Dengan Bertobat Dan Tinggal Tenang Diam Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatannya Tetapi Kalian Sikat Ini Sering Hal Kali Hilang Dalam Diri Saya Sikat Ini Sering Kali Apa Hilang Dalam Hidup Seti Kita Ketika Kita Diberhadapkan Dengan Kesulitan Ketika Kita Diberhadapkan Diberhadapkan Dengan Saya Oleh Kali Itu Tinggal Tenang Justru Dengan Kita Tenang Kita Punya Kekuatan Satu Tetap Percaya Bahwa Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Saya Tuhan Pasti Sanggup Mendolong Saya Makanya Seringkali Saya Berkata Kekuatan Kalau Yang Dipikiran Kita Memikirkan Berkat Kalau Yang Dipikiran Saya Saya Pikirkan Berkat Bagaimana Cara Waduh Begini Berkat Berkat Itu Pasti Lari Tetapi Kalau Dipikiran Kita Tenang Kita Percaya Hari Ini Alam Yang Pusembah Alam Yang Hidup Alam Yang Tidak Pernah Meninggalkan Dia Selalu Menyediakan Apa Yang Perlukan Itu Dapat Dan Itu Saya Pernah Saya Pernah Alam Itu Saya Tidak Malum Saya Kata Saya Pernah Waktu Bagaimana Bayar Ini Waktu Justru Bukan Kesulitannya Berkurang Bertambah Karena Dengan Sikap Saya Saya Merugikan Kuasa Tuhan Dan Kudus Saya Makanya Kenapa Pada Saat Itu Seharusnya Tuhan Tahu Pada Saat Itu Tuhan Tahu Pada Saat Itu Bahwa Musa Itu Akan Dipakai Tuhan Yang Lakukan Musa Yang Dipakai Untuk Menyelamatkan Orang Orang Isra Yang Dia Selesai Percaya Dia Alam Mata Tapi Kenapa Dia Tidak Melakukan Mujisan Karena Tuhan Mau Supaya Seperti Aku Ber Itu Ber Tidak Tidak Ada Kalanya Tuhan Bisa Melakukan Mujisan Dalam Hidup Kita Baru Berdoa Baru Kita Berpikir Eh Keluar Ada Mujisan Tapi Ada Kalanya Tuhan Melihat Hidup Kita Indah Kita Ketika Kita Sudah Berdoa Kita Tenang Kita Lakukan Sesuatu Kita Percaya Oh Ini Pasti Tuhan Apa Apa Yang Saya Kerjakan Apa Yang Saya Hakukan Tuhan Pasti Buat Berhasil Makanya Setiap Kali Saya Berdoa Saya Tidak Pernah Lu Puaskan Saya Dengan Kasih Setiap Supaya Sepanjang Hari Saya Bersorong Tidak Perbuatan Tangan Apa Yang Kukerjakan Apa Yang Kulakukan Dibuat Tuhan Berhasil Dibuat Doa Saya Dibuat Dibuat Saya Tahu Kalau Tuhan Yang Melakukan Sesuatu Bersama Dibuat Saya Pasti Dibuat Itu Seperti Seseorang Kita Ada Dibuat Dibuat Inilah bagian Pertama Yang Saya Bisa Sampaikan Tuhan Kita Memalui Kita Dikiratkan Dari Kebenaran Bahwa Tuhan Itu Bisa Pakai Cahat Apapun Tuhan Itu Bisa Memakai Orang Yang Percaya Orang Yang Tidak Percaya Orang Yang Seiman Dengan Kita Orang Yang Tidak Seiman Dengan Kita Bisa Oleh Kari Itu Tenang Hingga Tenang Dan Percaya Disitu Kita Kekuatan Pada Sikap Pagi hari Apa Pagi hari Ini Kita 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 Kawatir Kita Kawatir Kita Takut Atau Bagi hari Ini Kita Percaya Saya Datang Menjilangkan Hati Tuhan Saya Percaya Tuhan Pasti Samput Menolong Saya Hari 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 Ini Bapak Ibu Saudara Siapa Yang Tidak Tidak Takut Semua Masih Tahu Alam Yang Namanya Mau Kesini Takut Mati Mau Kesini Takut Mati Ke Depan Takut Mati Muka Mati Tidak Tapi Mas Berkata Dulu Mas 62 Aik Yang kedua Hanya Dekat Alas Saja Aku Tenang Daripada Ialah Yang Selamat Supaya Kita Bisa Berdoa Supaya Kita Bisa Berkomunikasi Sikap Ini Harus Ada Untuk Jangan Keluar Kita Dapatkan Di Hari Hari Sukat Ini Tenangkan Laki Berjaya Bahwa Tuhan Sanggup Untuk Menolong Sikap Ini Bagian Pantama Yang Saya Bisa Sampaikan Buat Kita Pada Pagi Hari Kita Melihat Bagian Yang Kedua Kita Kembali Keluaran Pasalnya Keluaran Pasal Dua Ayatnya Yang Ke 23 Sampai Ayatnya Yang Ke 20 Keluaran Pasalnya Yang Kedua Ayat 23 Sampai Ayat 20 Yang Yang Menyingat Kepada Perjanjiannya Dengan Abraham Isa Dan Yahud Maka Allah Melihat Orang Israel Itu Dan Allah Memperhatikan Mereka Bapak Mendengar Tuhan Tuhan Sanggup Untuk Mengubah Kesulitan Mencari Jalan keluar Buat Saya Tuhan 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 Sanggup Untuk Merubah Jalan Buntu Mencari Jalan keluar Tetapi Yang Saya Sampaikan Buat Bapak Sudara Di tempat Ini Ada Kuncinya Sekali Tuhan Sanggup Merubah Yang Sulit Merubah Yang Suka Merubah Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Jadi Bisa Tetapi Ada Kuncinya Kuncinya Cuma Saksikan Ayat 23 Berseru Saksikan Tuhan Dia menunjukkan Pribadinya Bahwa dia Allah Yang Sanggup Tidak 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 Allah Yang Sanggup Untuk Melakukan Segala Keajaiban Dalam Hidup Kemudian Hidup Saya Pasal Ada Dua Yang Pertama Berseru Saya Atau Yang kata Lagi Berdoa Mungkin Mungkin Pagi hari ini Kita berbicara Doa Lagi Doa Lagi Doa Lagi Tapi Inilah Solusinya Bukan Cuma Dia Tendengar Tapi Dia Mampu Untuk Melubah Cuma Cara Berdoa Pesan Tuhan Buat Kita Diterpati Jangan Berhenti Berdoa Buat Korona Saya Tidak Tahu Bapak Masih Berdoa Atau Saya Tidak Tahu Bapak Di tempat Masih Berdoa Buat Dia Mesti Berdoa Kapampun Memberhenti Tugas Saya Bersebut Sama Tuhan Apa Tuhan Memulihkan Saya Tidak Tahu Tetapi Saya Terus Berseru Sama Tuhan Itu Berhenti Ketika Tuhan Melihat Bangsa Terus Berseru Berseru Eh Tuhan Berbahan Hati Dan Mereka Ternyata Doa Kita Itu Tidak Siasya Bapak Tapi Masalahnya Yang Seringkali Kita Merasa Bosen Seringkali Kita Merasa Doa Kita Siasya Karena Seringkali Saya Dan Bapak Ibu Kita Selalu Hitung Hitung Waktu Baru Berdoa Ini Rajin Besok Rajin Nanti Hari Kamu Nggak Nanti Kamis Wah Kita Terus Terus Jum' Enggak Apa yang Kita Lakukan Berdoa Berdoa Terus Terus Nanti Tidak Ada Jangan Telah Tanya Berdoa Supaya Virus Ini Berdiri Mana Terus Berserung Sampai Kapan Sampai Tuhan Itu Mendengar Dijau Itu tugas Kita Berdoa Berdoa Seperti Apa yang Dilakukan Oleh Orang Orang Selain Ketika Mereka Perbudakan Itu Seharusnya Sudah Selesai Tetapi Kita Lihat Karena Kuncinya Itu Ada Di Tiraus Mati Berarti Seharusnya Pada Saat Itu Sudah Selesai Tapi Kita Biar Justru Perbudakan Mereka Sebakin Pernah Tetapi Apa yang Mereka Lakukan Mereka Dengan Tuhan Dan Terseru Kepada Tuhan 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 Masih Adakah Tidak Tidak Sedara Yang Mungkin Kita Berdoa Buat Sesuatu Mungkin Satu Tahun Dua Tahun Sampai Hari Masih Kita Berdoa Buat Keluarga Kita Yang Lagi Kita Doa Setiap Lagi Masih Kita Berdoa Di Rumah Kita Berseru Supaya Tuhan Selamatkan Mereka Masmur 91 Ayat Ayat Masmur 91 Ayat 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 Dua Tiga Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesatan aku akan menghubungkannya dan memuliakan doa yang selama ini kita anggap biasa karena ternyata akibatnya berbiasa Tuhan sanggup melubah yang buruk jadi baik, yang tidak mungkin jadi mungkin, cuma dengan cara apa ketika kau berseru kepada tapi pertanyaan maukah kita terus berseru seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka berseru mereka berseru berdoa sesuatu yang biasa kita lakukan tapi doa itu harus terus-menerus kita lakukan kadang-kadang manusianya kita kalau kita susah itu ya Tuhan tapi nanti kalau kita sudah senang kita lupa satu tadinya biasanya bangun pagi jam pagi berdoa dulu diundur di jam diundur nanti ada doa pagi Tuhan memberikan solusi buat setiap persoalan hidang persoalan dia coba berkata kepada saya berseru kepadaku aku akan menjalanku nanti hal kedua doa seperti apa yang kita lakukan yang Tuhan Tuhan lihat dari hidup mereka sehingga berkubah mengingat apa yang mereka lakukan inilah yang hal yang pertama yang bisa sesatakan dan waduh terus-terus berdoa jangan jemujil berdoa karena dengan saya dan paham sejarah di tempat ini kita berdoa ada kuasa yang kita menjaga bagian yang kedua Tuhan itu sangat bisa berubah segala sesuatu dalam hidup kita asal yang pertama kita berseru kepada yang kedua yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah kita harus punya sikap membutuhkan Tuhan kita harus punya sikap ini dia Allah yang sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik yang tidak mungkin menjadi mungkin kita harus berseru tetapi tetapi hal yang kedua yang harus ada dalam hidup saya adalah harus punya sikap untuk disana Tuhan artinya apa datang kepada Tuhan itu jangan dengan hati yang salah-salah karena kita butuh Tuhan kita butuh supaya Tuhan benar-benar kita tetap berdoa gak sungguh-sungguh tapi coba kita lihat bagian ini keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 menceritakan apa ketika mereka berseru artinya mereka bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan Tuhan berpaling dan mendengar setiap cerita mereka kalau pagi hari ini setiap kita yang datang di tempat ini kita datang dengan kesungguhan hati maka Tuhan akan mengingat dan mengingat saya kalau saya melayani bagian ini dengan sikap kesungguhan hati saya maka Tuhan akan mengingat setiap apa yang saya lakukan Tuhan berbaring dia kasihan ada belas kasihan dia memanak tapi bukan cuma kita bersama harus disertai dengan apa sikap hati yang selesai sikap hati seperti yang harus ada dalam hidup saya dan hidup Bapak ini untuk membuat Tuhan itu mengingat bukan berarti selama ini Tuhan tidak mengingat kita tetap untuk buat Tuhan supaya dia bisa berubah yang tidak mungkin jadi mimpin dia mengingat dan memberikan belas kasihan buat saya dan Bapak Ibu sudah harus kita datang karena dia melihat sikap hati kita dengan sikap hati yang sulit-sulit dihadapi makanya kalau Bapak Ibu berdoa sampai satu jam sungguh-sungguh puji Tuhan tapi lebih lebih baik lagi kalau kita cuma berdoa kalau mungkin cuma 20 menit tapi itu dengan kesungguhan segerjain pasti ada kuasa daripada saya berdoa mungkin satu jam tapi nanti saya berpertengah bertengah bikin ini bikin ini bikin ini tidur lagi ya Tuhan lihat dalam hidup kita itu sikap sikap hati kita tidak datang berseru sama Tuhan kita sungguh-sungguh adanya dengan bawa berkumpulan mereka begitu berat mungkin ada yang menang sehingga mereka Tuhan tahu sikap mereka butuh Tuhan begitu kuat tidak ada yang lain yang saya bisa mengatakan ini cuma Tuhan Tuhan biar mereka sampai kata itu keluar mereka mereka mengatui bahwa tidak ada satupun yang seperti Tuhan yang bisa ditolongkan Tuhan berbalik dan berhenti berkumpulan sehingga ya Bapak Ibu sudah berbagi kita berbagi hidup kita rasa hormat kita sama Tuhan dia masih sedia sampai hari Allah yang kita sempat di depan Allah yang sama tetap dengan doa tapi bayarin juga dia lagi melihat sikat hati di sini kalau kita berdoa dengan sikat hati yang menyenangkan hati Tuhan saya percaya Tuhan itu pasti di sini karena itu biar sedia kita ada pada pagi hari kita boleh belajar kita memuliakan Tuhan apapun masalah pesan Tuhan pagi hari kita berseru yang mengatakan kuasa yang kedua datang kepada Tuhan yang disikat hati yang sungguh kalau kebelian betapa baik betapa hebat kuasa Tuhan bukan berkerja puji Tuhan saya tidak memperpanjang diri Tuhan pada saat pagi hari Tuhan Yesus terima kasih